Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perubahan Salam kedaulatan rakyat Sahabat ajaib channel semua Ini KPU hari ini Luar biasa ya Sedang diobrak abrik Sedang dipongkar aib-aibnya Tentu kalau dalam konteks Seorang muslim kita kepada sesama muslim lainnya Tidak boleh itu ya Tapi kalau terhadap penguasa Terhadap kekuasaan Maka kita harus mengedepankan Kewaspadaan Maka kita harus mengedepankan kritik Dan bahkan upaya-upaya Untuk membuka Tabir Kotak Pandora Atau apapun istilahnya untuk melihat sisi-sisi lain Yang terjadi di dalam proses-proses itu Maka tentu itu hal yang baik Ini akan menjadi pembelajaran Untuk rakyat Ini akan menjadi pembelajaran Untuk penguasa Untuk tidak semena-mena Dalam menjalankan kekuasaannya Begitu kurang lebih ya Ketika kita bahas Firli Bahuri dan Hashim Ashari Firli Bahuri dari KPK Hashim Ashari dari KPU Dua-duanya ketua Kepercayaan rakyat Terhadap dua orang ini Saya kira sudah berada Betul-betul di titik nadir Sudah sulit juga untuk Meningkatkan kepercayaannya Jadi langsung saja Biasanya kesimpulan di akhirnya Kesimpulannya di awal Kesimpulannya diganti saja dua orang itu Karena berbahaya itu Kalau tidak diganti Saya kira negeri ini akan semakin kacau beliau Ini kita lihat ya thumbnailnya Hashim dan Firli makin terdesak Makar Allah Kita sudah bahas juga berkali-kali ya Salawat Ashgil Bagaimana kita berdoa saja kepada Allah Untuk meminta mereka disibukkan Dengan kejahatan di sesama mereka Dan faktanya kita lihat hari ini Saling cakar Saling adu KPK dengan Siapa? PAURI KPU dengan Partai-partai Berber tikai Dengan partai Ini Republik Masatu Dengan Prima Dengan Kemarin kan Yusuf Partai berkarya itu Nuntut juga itu Gak ada selesai-selesainya ini Bencana di negeri ini Bencana yang diakibatkan oleh orang per orang Yang tidak menunjukkan integritasnya Yang tidak menunjukkan profesionalitas kerjanya Saya kira itu ya Coba kita lihat kabar pertama Ini dari glora.co Ini mahasiswa sudah turun gunung hari ini Ini ngeri nih Kalau mahasiswa sudah turun Ini artinya benar-benar Negeri ini sedang tidak baik-baik saja Jejak skandal mesum Ketua KPU dan wanita emas Mulai di mobil hingga ke gunung Luar biasa ya Kasus dugaan Perbuatan mesum Antara ketua KPU Hasim Asyari Dengan ketua umum Partai Republik 1 Hasnaini Alias wanita emas Akhirnya terungkap Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Gak bisa ngelak lagi Kalau sudah begini Menurut proses Pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ketua KPU Hasim Asyari Selaku teradu Diduga telah melakukan Pelecehan seksual Terhadap pengadu Wanita emas Anggota Dewan Kehormatan DKPP Ratna Dewi Mengatakan Peristiwa tersebut Terjadi Beberapa kali Ada pun Peristiwa pertama Terduga Teradu Yaitu ketua KPU Diduga melakukan Pelecehan seksual Terhadap pengadu Pada 13 Agustus 2022 Tahun lalu Jam 10 Di ruangan ketua KPU Di jalan Imam Bonyol Nomor 29 Menteng Jakarta Bosa Mana saya lewat sih Lanjut 14 Agustus Pukul 1 Dini hari Berarti ini Sampai pukul Sengah 5 Di kantor DPP Partai Republik 1 Tanggal 15 Besoknya Di ruangan KPU Nggak usah kita detailin Pokoknya Berentet aja Begitu ya 16 Januari Pengadu membuat laporan Kepulauan Metro Terkait pelecehan seksual Oleh ketua KPU Tapi Membuat laporannya Setelah Partai Republik Emas ini Gagal Jadi kayaknya Kalau lolos Nggak akan diadukan Ini Dan fakta tersebut Teradu aktif Melakukan komunikasi Lewat WA Di luar Kepentingan Pemilu Seperti percakapan Dari teradu Ke pengadu Yang ini Bersama KPU Kita bahagia Waduh Tagline-nya luar biasa ya Bersama KPU Kita bahagia Lahir dan batin Bersama ketua Oke Percakapan Dari teradu Pengadu Udah jalan ini Menujumu Hati-hati Selalu jaga diri Jaga kesehatan Ya nggak ada Kalau mitra kerja Nggak ada Yang bahasa begini Semuanya bicara Pada konteks Dan kontennya saja Kemudian ada juga Percakapan lainnya Kabari Kalau sudah terbang Dan landing Kemudian Nanti malam dirimu Keluar Bawa mobil sendiri Jemput aku Kita jalan berdua Jara Jakarta Jara Jakarta Lalu ada sesuatu Yang diperlukan Malam ini Kalau ada sesuatu Yang diperlukan Malam ini Kontak saja Saya stand by Siap merapat Ngeri kali ya Ini gimana Perasaan keluarganya Menurut DKPP Komunikasi itu Menunjukkan Adanya kedekatan pribadi Bukan sebatas Percakapan Antara ketua KPU Dan ketua partai politik Yang berkaitan Dengan pemilu Atas temuan diatas DKPP menilai Tindakan tersebut Melanggar prinsip Sehingga mencoreng Lembaga penyelenggara Pemilu Mencoreng itu Bikin malu Gimana Penyikapan yang Kalau bikin malu Terkait hal itu Ketua DKPP Hedilu gitu Akhirnya menjatuhkan Sanksi teguran keras Terhadap hasil masyari Menjatuhkan Sanksi peringatan keras Terakhir terhadap Teradu hasil masyari Selaku ketua Merangkap Anggota pemilu Anggota pemilihan umum Eh kok Ngilang Mana beritanya Kemudian Memerintahkan KPU Untuk melaksanakan Keputusan ini Memerintahkan KPU Perintahnya apa Teguran keras Lah kok cuma Teguran Kan ini sudah Mencoreng Nama WAI KPU Ini sudah Meruntuhkan Kepercayaan Rakyat Terhadap KPU Iya kan Kok sanksinya Teguran Eh Bagaimana caranya Hari ini Rakyat kembali Percaya kepada KPU Harus ada Langkah-langkah Kongrit Harus ada Langkah-langkah Yang Betul-betul Tegas Sehingga Membuat rakyat Oke Kalau begini Saya kayaknya Bisa memulai Untuk percaya Lagi nih Sama KPU Kan begitu Lah Kalau ini orangnya Sama Sudah berkali-kali Diadukan Bahkan ini Sudah diakui Mencoreng nama Ya pecat dong Pecat Dengan Tidak hormat Kan harusnya Begitu Lah ini Cuman Teguran Kengacau ini Ya mudah-mudahan Saya gak tahu Bagaimana mekanisme Pengambilan keputusan Di sana Tapi DKPP Harusnya rekomendasi Mundur itu Gak tahu Bisa direvisi gak Keputusannya Atau nunggu aduan Baru yang lain Tapi Ini benar-benar Koreksi Buat Dewan Pengawas KPU Anda harusnya Kalian harusnya Itu merekomendasikan Untuk dipecat Mundur Karena kalau meminta Dia mundur Kayaknya gak akan mau Dan ketua KPU Harus diganti Dengan orang-orang Yang betul-betul Profesional Bukan dari Ormas Iya kan Harus betul-betul Teruji Sehingga Kemudian Kepercayaan Rakyat Terhadap KPU Bisa pulih Kan hari ini Ini masih Berseliweran Ini KPU Dipegang Oligarki Hasilnya Sudah bisa Ditentukan Sebelumnya Bagaimana Mau menjawab Kerasahan Ketidakpercayaan Rakyat Yang seperti itu Kalau orangnya Masih kayak begini Sudah jelas-jelas Diakui ketahuan Merugikan Nama baik Mencoreng Nama baik KPU Justru KPU ini Hari ini Sedang berupaya Untuk Dipercaya oleh Rakyat Kan begitu Kok Malah begini Hasilnya Satu itu Hasim Asyari Ketua KPU Ini yang Berikutnya Demo Minta Firli Bahuri Dicopot Memanas Masa Nyalakan Flayer Dan Bentrok Dengan Polisi Ini yang Awalnya KK Ini kok Pada Begini Nah Kemarin Saya sudah Angkat kabar Ada Aktivis 98 Nusantara Itu Digawangi oleh Soni Muhammad CS Bersama Baikuni Dan yang Lainnya Para aktivis 98 Itu juga Menggeruduk KPK Melaporkan Ke Dewan Pengawas DKPP Dewan Pengawas KPK Atas Pencopotan Brigjen Endar Kemudian Brigjen Endarnya Sendiri Melaporkan Ke Dewan Pengawas Dari LSM Hari Sebelumnya Sudah Ada Yang Melaporkan Kemarin Agung Wibowo CS AK Agung Dekil Itu Ke KPK Melaporkan Dugaan Keterlibatan Fidli Bahuri Membocorkan Seperindik Atau Informasi Apa Di Kementerian SD Ini 11 12 Sama KPU Mungkin Ini Justru Lebih Parah Karena Sudah Didesak Bahkan Hari Ini Atau Tepatnya Kemarin Kamu Ditanya Yang Sekarang Mahasiswa Sudah Turun Ke Jalan Meminta Firly Bahuri Dicopot Ngeri Kan Kalau Mahasiswa Sudah Turun Ini Artinya Rakyat Mayoritas Yang Berkeinginan Kan Begitu Coba Lihat Dalam Hal Apapun Mahasiswa Itu Tidak Tidak Pernah Awal Kiseruh Langsung Turun Yang Lain Dulu Baru Kemudian Rakyat Sudah Begitu Terus Meminta Bergelombang Berjilid Baru Mahasiswa Turun Artinya Dalam Perspektif Saya Ketika Mahasiswa Sudah Turun Meminta Firli Bahuri Dicopot Berarti Ini Kehendak Mayoritas Rakyat Indonesia Perlu Nanti Kita Bikin Puling Benar Nggak Itu Jakarta Kompas Dotcom Puluhan Maksa Aksi Yang Tergabung Dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Berupaya Merangsak Masuk Ke gedung Merah Putih Di Komisi Pemberantasan KPK Mereka Berunjuk Rasa Meminta Ketua Firli Bahuri Mengundurkan Diri Dari Jabatannya Sulit Mana Ada Pejabat Kita Mengundurkan Diri Walaupun Sudah Telak Benar Ketahuan Ngaconya Nggak Ada Ngunurin Diri Nggak ada Artinya 100% Nggak ada Pasti Adalah 120 Sekian Persen Sangat Tidak Menggambarkan Pola Dan Karakter Para Pejabat Pejabat Kita Ini Bebal Tidak Dituduh Bertubi Langkahnya Tiga Satu Cari Pembendaran Yang Dua Mencari Cari Alasan Yang Ketiga Melemparkan Kesalahan Kepihak Lain Standar Itu Aduh Sejak Siang Halaman Merah Putih KPK Memang Dipadati Ratusan Masa Aksi Dari Sejumlah Organisasi Pergerakan Mahasiswa Mulai Dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI Himpunan Mahasiswa Islam HMI Hingga IMM Yang Mohd Dihah Menjelang Sore Sejumlah Organisasi Mahasiswa Bergerak Pulang Tetapi Masa Aksi Dari IMM Masih Bertahan Di KPK Ini Ada Berita Lain PBI Hingga HMI Geruduk KPK Protes Pencopotan Endar Priantoro Oleh Fidli Saya kira Dewan KPK Kalau sudah Begini Tentu Akan Langsung Memproses Kalau Desakannya Sudah Dari Mahasiswa Sekitar pukul 17.25 Mereka merangsak Masuk ke pelataran Gedung KPK Tempat Menurunkan Dan Menaikan Tahanan Mereka Lantas Berusaha Memaksa Masuk Kedalam Gedung Bahkan Masa Aksi Beberapa Kali Menyalakan Hand Flare Serembari Melayangkan Kalimat Protes Asap Pun Mengepul Di Sekitar Pelataran Gedung Merah Putih Mereka Juga Membawa Poster Bertulisan KPK Milik Rakyat Bukan Milik Firli Bahuri Copot 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 Pak Firli Copot Pak Firli Sekarang Juga Begitu Nadanya Kata Masa Aksi Sembari Menyanyi Di bawah Nyala Flare Tidak Lama Setelah Itu Masa Aksi Meminta Firli Turun Dan Menemui Mereka Apakah Mau Turun Enggak Dong Oke Sementara Itu Di depan Pintu Gedung KPK Barisan Polisi Sudah Membuat Berikade Aksi Saling Dorong Tak Terhindarkan Karena Masa Memaksa Masuk Kedalam Gedung KPK Ketua Hikmah Politik Dan Kebijaksanaan Publik DPP YMM Baikuni Al-Safa Mengatakan Unjuk rasa Ini Tidak Terkait Dengan Pemecatan Brigjen Endar Priantoro Menurut Baikuni Pihaknya Memandang KPK Perlu Melakukan Penyegaran Internal Dengan Cara KPK Butuh Sosok Baru Butuh Sosok Yang Betul-betul Bisa Memberikan Kepercayaan Bisa Menumbuhkan Kepercayaan Dari rakyat Terhadap KPK Karena Kalau Filip Bahuri Sudah Susah Mau Diangkat-angkat Bagaimanapun Sudah Susah Karena Rentetan Cara-caranya Yang tidak Etis Ditampakkan Ke Publik Terutama Dalam Upayanya Untuk Mentersangkakan Anies Baswedan Nah ini Yang menjadi Poin Penting Pihaknya Memandang Filip Bahuri Dan Jajarannya Melakukan Praktik Yang Dinilai Politis Memberi Tuntutan Penyegaran Di Dalam Tubuh KPK Dengan Cara Mencopot Ketua KPK Filip Bahuri Beserta Jajaran Yang Melakukan Praktik Yang Dipandang Politis Ujarnya Saat Ditemui Awak Media Kita Tahu Kejadian Sebelumnya Direktur Penyelidikan KPK Dikembalikan Ke Kepolisian Polisi Balikin Lagi Dan Sampai Sekarang Kemudian Menjadi Rame Menjadi Gaduh Menjadi Hilang Kepercayaan Rakyat Sisa-sisanya Terhadap KPK